Assalamualaikum, apa kabar bro, salam sehat melanjutkan cara membuat regulator presisi penyoldarannya dan testnya dapat kalian lihat disini sekarang rangkaian ini akan saya coba menjadi charger smartphone karena atas permintaan juga semua komponennya sama, hanya saja saya tambah USB female bekas oke, bagi yang baru melihat, saya tunjukkan dahulu skematiknya skematik ini saya ambil dari datasheetnya dan komponen utamanya TL431 addressnya ada pada deskripsi dan kita lihat salah satu komentar dari teman kita yang menurut saya lebih berpengalaman di bidang elektronika komentarnya bahwa TL431 ini line regulator dan load regulasinya bagus dan low noise jujur saya percaya dengan teman kita ini kalian bisa tanya langsung kita lihat dulu datasheetnya tertulis TL431 memang low noise dan yang menurut saya bagus, output impedancenya kecil tertulis 0,2 ohm oke, karena ini permintaan untuk charger pada kendaraan bermotor 12V, maka saya gunakan tegangan 12V dan sekilas cara kerja rangkaian ini, contoh disini Q1 saya menggunakan transistor NPN3055 dan arus maksimum saya desain 1A saja dan agar didapat 1A maksimum, maka R ini yang saya gunakan 1p ohm ini didapat berdasarkan praktek dan sedikit teori jadi kalau ingin arus maksimum besar, kalian tinggal perkecil nilai R nya misal ingin 2A kalian ganti saja di resistor sebesar 330 ohm tapi nilai R ini tidak boleh lebih kecil dari tegangan VIN dibagi 100mA ini untuk menjaga arus IKA pada TL431 tidak melebihi spesifikasinya kita lihat rekomendasi dari TL431 kalian lihat arus yang direkomendasikan, minimum 1mA dan maksimum 100mA dan tegangan maksimum 36V agar output presisi di 5V, maka gunakan R1 dan R2 sama besar tapi toleransinya kalau bisa sekecil mungkin, minimum 1% yang banyak di pasaran lalu nilai R1 dan R2 bebas, tapi jangan terlalu kecil bisa kalian gunakan antara 2kohm sampai 100kohm dan rumus VO yang saya dapat dari data siten juga bisa kalian lihat dengan V referensinya sebesar 2,5V oke kita praktek saya solder pin emitter dengan positif female USB lalu kabel hitam ke negative female dan ke anoda TL431 selesai tinggal dicoba oke saya tambah USB doktor ini negative input, saya menggunakan input 12V dan positif 12V oke saya coba powerbank saja dahulu dan arusnya kecil sekali menurut saya, kurang mantap mungkin kabelnya saya ganti dahulu kabelnya ya benar hasilnya memuaskan terbaca 800mA dan tegangan sedikit turun tapi arusnya masih mantap oke mantap jadi yakin aman untuk smartphone lalu saya diamkan hingga full dan setelah sekitar 53 menit dan setelah sekitar 53 menit tegangan naik kembali sekitar 5,05 dan besar charger arus masih terbaca 200mA dan saya coba diamkan apakah arus ini bisa 0 ternyata hanya dalam 1 menit pada menit ke 54 sebetulnya arus sudah 0 artinya walaupun tidak ada cut offnya charger ini sangat aman karena tegangannya hanya di 5,1 saja serius charger ini mantap karena saya pribadi sudah yakin dengan kemampuan charger ini saya akan coba pada samsung saya tapi sayangnya baterainya tidak begitu kosong tapi tidak apa-apa sorry harusnya kabel USB-C saya ganti dahulu dengan USB-C perhatikan akan saya coba terbacakah oke saya pasang ya pada smartphone dianggap salah bila menggunakan charger biasa harusnya menggunakan fast charger dan arus terbaca sekitar 410mA saya kira ini bagus karena baterai HP ini masih penuh kita lihat lagi baterainya masih penuh oke bro yakin mantap salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati